Delapan kali jalani operasi di Korea, suara Lucinta Luna malah mirip Nini Pelet, ternyata ada alasannya. Berhari-hari ditutupi, Lucinta Luna akhirnya merilis suara terbarunya usai menjalani operasi di Korea Selatan. Seperti diketahui tak cuma suara, Lucinta Luna juga melakoni perubahan bentuk bibir, rahang, hingga dahi. Alasannya melakukan operasi plastik itu sederhana, Lucinta Luna mengaku ingin menjadi wanita seutuhnya. Karenanya, Lucinta Luna rela berkali-kali terbang ke Korea Selatan hingga Thailand. Tak sedikit memang biaya yang dikeluarkan Lucinta Luna, namun hal itu sebanding dengan hasil yang ia dapatkan. Dibangga-banggakan, Lucinta Luna mengaku puas dengan hasil operasi di wajahnya. Kini Lucinta Luna memiliki dahi yang lebih menonjol, bibir tipis, serta hidung mancung bak bule Rusia. Bercerita ke sahabat karibnya, Farida Nurhan, Lucinta Luna bersemangat, terutama saat menunjukkan hasil operasinya kepada wanita yang dikenal sebagai food vlogger itu. Pertama kali mendengar suara Lucinta Luna, Farida Nurhan tersentak. Sebab diakui Farida Nurhan, suara Lucinta Luna mirip karakter Nini Pelet. Hai, seru Lucinta Luna dilansir tribunewsbogor.com dari tayangan Youtubenya, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Ih, kok kayak suaranya Nini Pelet, celetuk Farida Nurhan. Hai semua, apa kabar teman-teman? Aku sekarang kalau ngomong harus tarik napas, ngomong-ngomong, karena ini masih luka, tembolok. Ini jahitannya dalam sama jahitan luar. Jadi di sini tulang pita agak gimana gitu, masih lecet, aku kalau ngomong harus pelan-pelan, ungkap Lucinta Luna. Suara terbarunya di ledek, Lucinta Luna mengurai penjelasan. Ternyata ada alasannya mengapa suara Lucinta Luna masih terdengar sama dengan suara terdahulunya yang ngebas. Diakui Lucinta Luna, suaranya bisa berubah dalam waktu 3 bulan usai operasi. Operasi suara itu kita enggak mudah, langsung hari itu juga jadi. Dari seluruh rumah sakit yang ada di dunia itu, kalau operasi suara itu ada tahapannya khusus. Maksimal 76 hari setara 3 bulan, ungkap Lucinta Luna. Kalau operasi diakui Lucinta Luna, ia sempat mengatakan ke sang dokter bahwa ia ingin punya suara yang merdu menandingi Syahrini. Mendengar permintaan Lucinta Luna, sang dokter bedah pun memberi penjelasan bahwa tak semua operasi suara itu bisa direquest hasil akhirnya. Aku request sama dokter, dok, tolong buat suara aku merdu, melengking melebih Syahrini, Ariana Grande kalau perlu sama Selain Dion. Tapi tergantung kekuatan di tulang pita suara, imbu Lucinta Luna. Kendari sudah melakoni operasi suara dengan membuat jakun di lehernya, Lucinta Luna mengaku rindu akan suara ngebas yang ia sebut hodam. Sebab suara hodam itu diakui Lucinta Luna mendatangkan rezeki untuknya. Aku di Anastasi sebelum dioperasi, imbu Lucinta Luna. Sekarang Luna kangen enggak dengan suara hodamnya, tanya Farida Nurhan. Jujur, hodam itu sangat membuat hoki dalam hidup aku. Aku udah sejauh ini banyak melakukan operasi, untuk menjadi sosok seutunya, wanita, kata Lucinta Luna. Terima kasih telah menonton!